justru banyak pikiran yang ada di kepala kita itulah yang sering membuat hidup ini jadi rumit maka penting untuk mindful diantara konsepnya adalah beginner's mind pemikiran pemula jadi kita melihat dunia itu dengan mata yang segar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim nah ini loh bedanya orang yang hidup secara mindful dan tidak mindful orang yang hidupnya mindful itu dia responsif tapi orang yang hidupnya tidak mindful tidak sepenuh hati, tidak sepenuh kesadaran itu hidupnya reaktif jadi ada beda antara responsif dan reaktif yang mindful itu responsif yang tidak mindful itu reaktif reaktif itu ada apa-apa kita bergerak tanpa dipikir dulu, tanpa disadari dulu tanpa dihayati dulu, tanpa dianalisis dulu situasinya tanpa diobservasi dulu kenyataannya pokoknya kita cepat-cepat memberi tanggapan itu namanya reaktif ada orang mati-mati terus langsung kita bales maki-maki padahal kita belum paham benar itu konteksnya makian itu apa kepada siapa dalam situasi apa itu memang niatnya menyerang kita atau jangan-jangan hanya bergurau saja atau jangan-jangan itu bukan makian karena dia dari kelompok atau mungkin dari suku yang berbeda kalimat seperti itu bukan makian itu sifatnya hanya keakrapan saja dan lain sebagainya masih ada banyak kemungkinan makanya kita sadari dulu deh apa-apa mari kita pikirkan dulu mari kita pertimbangkan dulu itu namanya mindful kalau sudah jelas semuanya baru kita memberi tanggapan itu namanya responsif beda dengan yang reaktif tadi hari ini banyak masalah karena reaktif ini tadi lu orang itu ya tidak diam saja kalau ada yang salah ada yang keliru ada yang tidak pada tempatnya tapi tidak diam kita kalau bisa ya jangan reaktif tapi responsif jadi responsif itu kita memberi respon setelah melalui tahapan mindfulness mindfulness itu setelah kita berpikir mendalam setelah kita menyadari segala unsur situasinya kita tahu awal dan akhirnya baru kita oh kalau begitu menurut saya ini mungkin antara responsif dengan reaktif itu bisa outputnya sama begitu kita teliti oh ini kok ada orang maki-maki aku ini setelah kita teliti oh memang benar ini dia memang ingin melecehkan aku ini dia memang kita itu mungkin kita kalau begitu biar lega anggap saja hukum kisos maki bales maki ya sudah tapi kan minimal kita tidak langsung begitu dimaki kita bales maki tapi ada proses mindfulnya jadi kita berpikir dulu mendalam inilah mengapa hari ini banyak orang menyarankan kita untuk hidup secara mindful tidak iseng tidak asal-asalan tidak ikut kesana ikut kesini mengikuti yang lain yang belum pasti relevan dan cocok untuk hidup kita karena hari ini itu kan mode hidup yang paling kelihatan adalah mode kehebohan mode kehebohan itu basisnya bukan kebenaran basisnya bukan kebaikan tapi mana yang viral mana yang heboh itu yang diikuti oleh banyak orang nah ini bisa menjebak kita pada hidup yang tidak mindful tadi yang lain ke utara ikut ke utara yang lain ke selatan ikut ke selatan yang lain ganti merek HP kita ganti merek HP yang lain wah pokoknya banyak kita dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain sehingga rentan sekali kita kehilangan kedirian kita makanya tadi mindful itu bagian dari mode of being jadi bagaimana kita hidup sepenuhnya sebagai manusia baik kita lanjutkan ya nah ini kunci-kuncinya kalau kita ingin mengembangkan perilaku yang mindful jadi minggu-minggu sebelumnya kita membahas perilaku-perilaku yang mengarah pada ketidakwarasan seperti people pleasure kemudian overthinking dan lain sebagainya nah malam hari ini kita memberikan semacam tawaran solusi yaitu mindful yang kuncinya antara lain tujuh hal ini jadi yang pertama apa mindful itu ini tadi sudah saya jelaskan sebentar ya non-judgmental jadi jangan dihakimi jangan menghakimi jadi jangan di awal sudah difonis dulu dipahami dulu dimengerti dulu disadari dulu diobservasi dulu kalau perlu setelah itu diterima situasinya apa adanya dulu aspek menerima situasi ini penting banyak orang yang setelah mengobservasi memahami menghayati menyadari malah lari dari masalah tidak yuk jangan kesusu dijudge jangan kesusu aku yes aku no nanti dulu jadi dipahami dulu nah setelah itu butuh juga passion passion itu kesabaran ya memang ini tidak apa ya tidak simple kita ada proses yang harus kita tempuh ya kalau tidak ada kesabaran ya kita nanti salah membaca salah memahami salah menyikapi harus sabar nah yang ketiga trust trust itu percaya ya hidup itu didasari pada kepercayaan kepercayaan yang diawali tentunya kepercayaan pada diri kita sendiri jadi dasarnya mindful itu ya trust kita percaya pada diri kita percaya pada situasi sekeliling kita banyak orang yang kehilangan kepercayaan kemudian non strife non strive jadi tidak berusaha tidak berusaha itu maksudnya apa sih ayo kita nikmati dulu ayo kita terima dulu situasi apa adanya jangan kesusu diubah karena nanti jangan jatuhnya hanya reaktif saja jadi reaktif itu kan berarti kita sudah capek berusaha akhirnya hasilnya lebih jelek dari sebelumnya mari kita upayakan untuk memahami dulu secara mendalam dulu dan setelah tampak usaha apa acceptance acceptance itu kita menerima jadi kita terima situasinya apa adanya kenalnya acceptance kalau sudah bisa acceptance ada kalanya kita juga dituntut untuk letting go letting go itu melepaskan biar saja dia jalan seperti itu ini kalau teman-teman kalau ada yang pernah latihan atau melakukan praktek-praktek meditasi nanti meditasi jenis kesadaran ini itu meditasi yang yang mindful ini biasanya fokus pada penerimaan dan melepaskan jadi penerimaan kita sadari dan kita terima apapun situasi diri kita dan letting go kalau ada yang mau pergi lewat silahkan ada yang hadir kita terima acceptance and letting go kadang-kadang muncul pikiran-pikiran ini itu itu tidak harus kemudian pikiran ini dibahasmi semua biar fokus biar persentrasi tidak biarkan saja dia lewat kalau pikiran itu mau datang ya biar datang kita perhatikan oh ternyata pikiranku itu fokus kesana selama ini melengseng kesana oh ternyata hari-hari ini pikiranku banyak disibukkan tentang ini tentang itu dan lain sebagainya biarkan muncul semua setelah itu pasti akan pergi jadi kalau sudah banyak muncul kita akhirnya kita yang kontrol pikiran bukan kita yang dikontrol oleh pikiran nah yang terakhir kuncinya mindfulness itu adalah beginner's mind beginner's mind itu pemikiran pemula ini menarik teori beginner's mind ini coba kita lihat konsep beginner's mind ini dalam mindfulness jadi konsep pemikiran pemula ini berasal dari seorang zen master dari Jepang yang namanya Sunryu Suzuki jadi apa sih beginner's mind itu membersihkan pikiran dari segala yang selama ini sudah mempel lawannya beginner's mind itu atau pikiran pemula itu adalah pikiran ahli kita ini kan dulu sejak SD sampai kuliah hari ini di kepala kita ini diisi banyak sekali konsep konsep kacamata kacamata perspektif perspektif tentang hidup mungkin dari guru-guru kita dari buku-buku yang kita baca mungkin dari tontonan tontonan yang kita lihat ini menempel banyak sekali teori-teori konsep-konsep nah ini yang sering mengacaukan hidup kita jadi kita sering berbekal konsep-konsep ini akhirnya hidup kita selalu dari satu judgment ke judgment yang lain bekalnya judgment apa bekalnya menilai penghakiman itu ya konsep-konsep yang banyak sekali ada di pikiran kita jadi nah disarankan beginner's main apa beginner's main itu pemikiran yang masih jernih yang masih melihat apa-apa apa adanya bayangkan pikiran kita yang sudah mahasiswa ini dengan pikiran adik-adik kita yang masih mungkin belum sekolah masih tekal masih paut itu mereka jauh lebih jujur jauh lebih objektif saat melihat sesuatu dibandingkan kita kalau kita itu sudah terlalu banyak kacamatanya kadang melihat sesuatu itu langsung disitu include plus dan minusnya kita misalnya lihat orang lihat orang pakai patung itu langsung bunyi ini mesti premen pakai patung jadi dari mana kok kita tiba-tiba judgment sudah ada teori di kepala kita mungkin dari pengalaman mungkin dari buku atau dari film-film dan lain sebagainya lihat orang pakai baju ini lihat orang jenggotnya panjang lihat orang pakai kostum seperti itu lihat orang itu ini sudah ada stempel-stempelnya di kepala kita terhadap fenomena-fenomena itu kalau adik-adik kita anak-anak yang kecil itu melihat apa-apa dia melihatnya biasa tanpa ada judgment tanpa ada penilaian-penilaian yang tidak perlu nah justru banyak pikiran yang ada di kepala kita itulah yang sering membuat hidup ini jadi rumit hidup ini jadi ruang maka penting untuk mindful diantara konsepnya adalah beginner's mind pemikiran pemula jadi kita melihat dunia itu dengan mata yang segar mata seorang beginner yang belum tahu apa-apa kalau orang belum tahu apa-apa itu kan biasanya terus ingin tahu ingin belajar lagi biasanya penuh keheranan penuh kekaguman kalau kita yang sudah mahasiswa ini yang merasa tahu banyak itu kan melihat apa-apa rasanya Allah sudah tahu paling nanti ke situ ah orang kayak gitu tidak bisa dipercaya ah semua laki-laki tidak bisa dipercaya ah semua perempuan itu memang menyusahkan ini judgment judgment yang penuh di kepala kita seolah-olah kita sudah ngerti dan kita generalkan semua yang ada di dunia ini seperti itu nah ini kalau dalam bagasannya Zen Master Jepang tadi Sunryu Suzuki yuk mari kita bersihkan segala konsep-konsep judgmental dalam kita memahami dunia kadang-kadang hidup ini ruwet itu karena pikiran kita bukan karena hidupnya sendiri ruwet jadi kita tidak punya uang ya kerjalah biar punya uang sederhana lapar ya makan lah kalau capek ya tidur istirahat itu kan mikir simple sederhana tapi mungkin karena terlalu banyak konsep di kepala kita akhirnya yang sederhana bisa jadi ruwet ngantuk ya tidur lah terus wah pak ini masih jam berapa pak menurut teori kesehatan tidur itu kalau bisa di atas jam sekian nanti bangunnya jam sekian akhirnya yuk kita sudah ngantuk pun tidak kuat tidak berani tidur rupusnya tidak sederhana bayangkan anak-anak kecil itu yang ngantuk ya tidur sederhana selesai dia tidak peduli dalam situasi apa yang ngantuk ya tidur lapar ya minta makan dia tidak akan ngitung ini makan sudah tiga kali apa masih dua kali apa aku masih kenyang apa tidak jadi mari melihat dunia dengan beginner's mind dengan kacamata yang segar orang yang menggunakan beginner's mind dia hidup dengan penuh rasa ingin tahu hidup dengan penuh rasa syukur hidup dengan penuh kekaguman terhadap segala yang terjadi di sekeliling kita selama ini kita lebih sering bergaya sok tahu jadi kalau ada fenomena apa-apa kita merasa sudah tahu padahal mungkin judul fenomenanya saja sama tapi detail peristiwanya bisa berbeda itu pun kita sering mengeneralisasi jadi selain enam tadi enam kunci mindful tadi yang nomor tujuh ini mungkin sesuatu yang perlu kita renungkan kembali kalau dalam bahasanya tasawuf itu diantara prosedur awal yang harus kita jalankan sebelum melakukan perjalanan spiritual menuju Tuhan adalah tahunli tahunli itu pembersihan diri pembersihan jiwa termasuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting tidak perlu baik ini konsep beginner's mind nah ini ada formulanya formula mindfulness jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan intinya hidup yang sadar yang kedua mari kita menikmati proses jadi selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses jadi tidak hanya skripsi yang sudah jadi yang indah bisa dinikmati tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah kalau tidak percaya boleh tanya kenangan kenangan waktu menyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus itu nanti ceritanya bisa macam-macam jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil tapi juga di proses misalnya yang sekarang sudah menikah suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah itu sampai anak cucu bisa diceritakan itu proses ngejar-ngejar proses pacaran sampai menikah jadi proses itu indah perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya memang melelahkan capek tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses kemudian ya olah fikir ya olah fisik jadi mindful itu bukan berarti orang pasif tapi juga aktif jadi hidup ini memerlukan keterlibatan fisik kita keterlibatan pikiran kita sepenuhnya kemudian memberikan keseimbangan pada otak pada pikiran kita jadi otak kita itu kan ada bagian kiri bagian kanan ada unsur-unsur matematisnya tapi ada juga unsur seminya otak juga diberi keseimbangan ada istirahatnya ada dipakainya kita tahu porsi-porsinya jangan sampai overthinking jangan sampai tidak dipakai sama sekali dan lain sebagainya kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang mampu mengendalikan diri sepenuhnya jadi dirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu orangnya jadi tenang menyikapi fenomena apapun dia tenang dan mampu mengendalikan diri tidak reaktif bukan berarti diam saja tapi dia mendahulukan berpikir mendalam mendahulukan menikmati apa yang terjadi mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya jadi inilah rumusnya jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful kita sadar makna sadar tujuan kita mampu menikmati proses termasuk menikmati hasil juga pastinya kita aktif tidak pasif hidup kita seimbang ya lahir ya batin ya aspek otak kanan ya aspek-aspek otak kiri ya berpikir kritis ya berpikir kreatif dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya inilah seorang yang mindful baik tadi saya jelaskan ya ini mindfulness itu banyak dipakai di dunia psikologi hari ini ada banyak manfaatnya itu saya tulis misalnya mengatasi problem-problem psikologis dan psikosomatis psikosomatis itu sebenarnya awalnya problem pikiran tapi efeknya kesakit tubuh awalnya sih karena kita stress tugas-tugas kuliah terlalu banyak akhirnya kepikiran tugas-tugas kuliah terus imunitas kita drop terus datanglah penyakit kepala kita pusing perut kita mules misalnya tiap kali ingat tugas kuliah perut kita rasanya mules mual tiap kali terus ini namanya gejala psikosomatis muncul kecemasan-kecemasan dalam diri kita jadi ini dari pikiran ke fisik ada yang unik kadang-kadang ada orang itu yang sekarang kan zamannya google rajin baca google tentang penyakit-penyakit mungkin oh ciri-cirinya orang stroke oh ini ciri-cirinya orang sakit jantung oh ini ciri-cirinya orang kena angin duduk misalnya nah itu kita ngerti semua dari google ini gak sadar kadang-kadang terus mempengaruhi kita kita pusing sedikit saja terus kita sambung-sambungkan wah ini jangan-jangan gejala set terutin kita perut mulut sebentar wah ini gejala penyakit jantung ini buktinya kok saya berdebar-debar orang hidup normal ya mesti saja berdebar-debar tapi karena kemarin baru baca google ciri-ciri orang sakit jantung wah ini kita begitu agak capek sedikit berdebar-debar wah ini sakit jantung akhirnya kita lemes beneran akhirnya kita perlu obat beneran akhirnya ini banyak kejala-kejala kecemasan yang hari ini kalau mengikuti beberapa survei jumlahnya orang-orang yang mengalami problem kecemasan itu semakin meningkat jadi penyakit yang berawal dari pikiran tapi kemudian melahirkan penyakit fisik beneran nah mindfulness bisa jadi opsi untuk kita keluar dari jebakan kecemasan tadi jadi ada anxiety itu kecemasan termasuk adiksi adiksi itu ketergantungan orang yang mendapat ketergantungan itu kan orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya jadi itu namanya ketergantungan yang paling terkenal kan narkoba misalnya mungkin kalau ditanya baik-baik saat sadar dia akan jawab narkoba itu jelek narkoba itu merusak dan lain sebagainya tapi karena sudah ketergantungan dia tidak bisa lepas dari jebaan itu itu namanya adiksi saya tidak tahu teman-teman punya ketergantungan apa kadang-kadang orang itu aneh-aneh ada yang ketergantungan kopi ada yang ketergantungan rokok hari ini sangat banyak orang yang ketergantungan hp misalnya kita kan tidak bisa lepas sama sekali dengan hp hari ini nah ini hati-hati juga adiksi itu sifatnya pasti tidak positif untuk sisi agresi jadi orang yang tidak mampu mengontrol kemarahan dirinya suicidality ini orang-orang putus asa yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup ini kan mungkin saking beratnya beban yang dia rasakan saking sulitnya dia menerima situasi yang dia hadapi depresi rasa sakit tidak bisa tidur hipertensi dan lain sebagainya termasuk mengurangi stres meningkatkan fokus hidup keseriusan hidup nah ini manfaat-manfaatnya jadi makanya yuk teman-teman boleh mulai latihan mudahnya ini melatih kita untuk hidup secara lebih serius secara lebih sadar apapun yang kita lakukan selamat selamat Terima kasih.